Rituan Kamil, Deddy Mulyadi, Rudy Gunawan ramaikan bursa bakal cagup jabar, inilah total harta kekayaan mereka. Rituan Kamil sudah mendapat penunjukan langsung dari Partai Golkar untuk kembali maju dalam Pilgub Jabar 2024. Penunjukan Rituan Kamil menjadi bakal calon gubernur jabar disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Air Langga Hartarto di DPP Partai Golkar pada Selasa, tanggal 21 November tahun 2023. Namun tak gentar dengan sosok besar Rituan Kamil, Deddy Mulyadi dan Bupati Garut Rudy Gunawan pun, jauh-jauh hari sudah menyatakan kesiapannya untuk maju pada Pilgub Jabar 2024. Di bawah ini disajikan harta kekayaan ketiga toko ini berdasarkan LHKPN KPK terakhir. Siapakah di antara Rituan Kamil, Deddy Mulyadi dan Rudy Gunawan yang paling tajir berikut ini data LHKPN-nya? Rituan Kamil mengutip LHKPN KPK, total harta kekayaan Rituan Kamil hingga tanggal 31 Desember tahun 2022 sebesar Rp23,76 miliar. Rinciannya, tanah dan bangunan dengan total Rp19.444.126.000. Tanah dan bangunan milik Rituan Kamil ini tersebar di beberapa tempat, di antaranya di Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Jakarta Selatan, bahkan ada juga yang di Bali. Kemudian alat transportasi dan mesin senilai Rp488,7 juta, di antaranya mobil Hyundai Santa Fe Jeep tahun 2017, dan motor Royal Enfield Classic 500 tahun 2017. Lalu motor Kawasaki W175 tahun 2019, motor Honda Bitmatic 108 tahun 2018, dan Honda CBR Second tahun 2019. Kas dan setara kas senilai Rp5,94 miliar, harta bergerak lainnya senilai Rp429 juta, surat berharga senilai Rp720 juta, dan harta lainnya Rp213,29 juta. Rituan Kamil pun memiliki utang sebesar Rp3,4 miliar. Deddy Mulyadi sementara itu, mantan Bupati Purwakarta 2 periode dan mantan anggota DPR RI Deddy Mulyadi melaporkan harta kekayaannya mencapai Rp7,81 miliar atau tepatnya Rp7,814,659,003. Data ini diambil dari LHKPN yang dilaporkan pada tanggal 6 Maret tahun 2022. Harta kekayaan Deddy Mulyadi ini sebagian besar berupa tanah dan bangunan dengan jumlah total Rp6,46 miliar. Tanah dan bangunan tersebut tersebar di Purwakarta dan Subang. Deddy Mulyadi juga memiliki 5 unit kendaraan dengan total mencapai Rp2,7 miliar. Kemudian harta bergerak lainnya senilai Rp57,86 juta serta kas dan setara kas Rp4,48,92 juta, sementara hutang tercatat sebesar Rp1,86 miliar. Rudy Gunawan berdasarkan LHKPN 2022, total harta kekayaan Bupati Garut Rudy Gunawan adalah Rp19,72 miliar. Sekitar 92 persen harta kekayaan Rudy Gunawan berupa tanah dan bangunan dengan total nilai Rp18,3 miliar. Sebanyak 19 tanah dan bangunan milik Rudy Gunawan berada di wilayah Garut. Rudy Gunawan juga memiliki 2 alat transportasi dan mesin dengan nilai total Rp970 juta, yaitu Toyota Fortuner 2020 senilai Rp700 juta dan mobil Toyota Camry 2014 senilai Rp270 juta. Sementara harta bergerak lainnya senilai Rp210 juta serta harta berupa kas dan setara kas senilai Rp591,13 juta. Rudy Gunawan juga memiliki utang senilai Rp354,7 juta. Itulah harta kekayaan Rituan Kamil, Deddy Mulyadi dan Rudy Gunawan, tiga nama yang kini meramaikan bursa bakal calon gubernur Jabar 2024.